guys bismillahirrohmanirrohim oke guys mau collab dulu sama adi tiapi selebih pokok namanya gimana pak adi senori capek enggak kamu capek enggak wah jasa oyo tersedia jasa oyo tersedia parah ya ya Allah guys jangan diciru ya guys ya guys jadi disini tuh mau collab sama adi tiapi tapi enggak akan masuk ke kamera ya guys ya soalnya yang gue itu belum dimodi jadi ya kayak tercuma tapi enggak papa lah yang penting dapat konten ya oke nah ini guys lihat dari kita dari subuh disini masih banyakan ada owner racer ride juga disini ada koni oh boleh bentar ya ini mau adi tiapi mau opening dulu katanya oke guys jadi ini posisinya di kabupaten subang tempatnya di lembang kebun teh iya ini ada tuh kabupaten subang oh kita dari subuh ya ampun iya dong harus konten nomor satu asik asik aku mau nutup dua visor ah malu nah udah kan di bawah iya 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 adalah iya 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 bikin gini apa yang iya 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 bagian aku ternyata Ya memang percuma terus kan masalahnya sempat ada dimarahin karena kan banyak yang nongkrong disitu Ceritanya gitu kata orang-orang yang sering kesini Ya udah-udah dipasilitasi tapi ya disalahgunain gitu Nah jangan lupa di sini juga kalau malam ya harus sambil baca-bacaan pak abid kalau di sini ya konon katanya yang hal begituan jadi Bismillah aja gitu misnis banget daripada misnis mending bisnis bisnis yang ya menggurih-gurihkan lah tapi kalau Satmori disini pasti masih banyak pak tapi kalau Hamzah MP belum pernah Satmori tunggu sebentar siapa kamu? lembur biasa awal bulan closingan sedih lah iya sedih kalau awal bulan ada acara tuh gak pernah bisa ikut nah iya jadi maklum lah gak bisa makanya suka kalau ada acara awal bulan paling minta maaf aja oke guys jadi maaf banget disini intercomnya gak bisa connect dan kita nge-vlog sendiri-sendiri ini posisi udah di watas nih gracia ya kita rolling aja disini sambil ngedem juga nih uh anak banget pokoknya disini tuh mau pagi siang gitu kan malam pasti uh suasainya adem banget nah buat kalian yang kalau misalkan mumet kek atau pengen liburan boleh lah salah satu destinasi wisateng itu ke daerah bandung ya oh my god wow bisa ke bandungnya tuh kan pasti kabupata nih kalau buat ngedem gini entah itu kelembang pangalengan ciwudai itu udah 3 garis besar lah istilahnya untuk sekedar ngedem gitu kan nah kalau misalkan kalian mau buat shopping gitu kan ya bisa kalian ke bandung kotanya banyak tuh ada ppj ada ciwok gitu kan pow nah biasanya kalau satmory tuh disini rame guys banyak fg juga gitu kan terus hasilnya itu wah jangan ditanyakan lagi kalau buat satmory keren banget sumpah beda antara uploadan buat satmory sama buat satmory tuh beda banget gitu kalau gue liat di beberapa fg ya jadi kalau misalkan podnya satmory tuh lebih ahluknya tuh lebih lebih enak gitu lebih enak dipandang terlebih kan latarnya juga kan ini di alam gitu jadi secara dari edit fotonya juga lebih bagus gitu kalau menurut gue ya satmory juga bagus tapi kalau satmory tuh lebih kayak gimana gitu oh my god kalau buat disini mau putar balik itu harus lebih hati-hati ya guys ya selain konstruksi jauhnya yang nggak 100% mulus gitu terus sering yang speeding juga terutama kalau misalkan week any gitu atau banyak mobil banyak bus wisata gitu jadi hati-hati juga ya kalau misalkan disini soalnya sering terjadi crash di satmory atau satmory daerah sini tuh itu kalau misalkan tentang keselamatan kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya guys ya segimana kalian bisa ngejaga keselamatan diri kalian gitu i am the one the one kalau secara ini sih gue ngevlog disini pernah nih waktu malam-malam tuh kalau gak salah ada tapi itu dinyalainya tuh di Cikole nah karena waktu itu mau NR guys ke 72 terus biar gak terlalu jauh juga sama durasi videonya tuh biar gak terlalu panjang gitu kan wajib kalau ngeditnya tuh gue harus detail banget malam tuh terus liat gitu terus suaranya juga bener-bener diperhatiin lah gitu sebenernya salah satu hal agak berat ya tapi ini menurut pribadi gue ya hal agak berat itu berada di posisi pengedutan video guys karena gimana gak agak berat gitu di dalam video itu menampilkan ciri khas kalian gitu selain itu memang dari sisi vlognya juga harus ada ciri khas lah gitu ya mungkin kalau misalkan enggak sih disebut ciri khas enggak tapi ini soalnya banyak gitu yang bilang kalau ngonten itu halo guys gitu itu banyak gitu nah mungkin bisa salah satunya itu dengan kosa kata yang lain gitu biar lebih ngentrik gitu oh ini berarti terkenanya itu oh hamnya itu itu gini gitu nah oh ini misalkan youtuber lain itu gini-gini gitu gini-gini gitu gitu fitri anak ya buat gini-gini kalau situ agak kurang guys soalnya tenaganya juga gak terlalu kenceng guys aaaaaaah Dan ini pertama kali Mungkin atau entah pernah ya Kesini nge-flog jam-jam segini gitu Entah pernah entah belum Gue lupa di konten ke dalam hingga sebelumnya Tapi kalau collab disini Ini baru pertama kali guys Jadi memang masih banyak hal-hal Yang belum gue explore Di channel youtube gue guys Nah kalau ada truk kayak gini nih Harap dihindari Kita jangan terlalu berdepetan Karena takutnya itu gak kuat Eh gak kuat Gak kuat guys Jadi kebawah lagi gitu Jadi ke pengen saat mau Mari guys disini guys Kayaknya seru deh guys Bismillah mungkin bulan depan Gue bakal saat mori dah Nah gue kembali lagi nih Beke tangkuman perahu ya guys ya Kita diamnya gak diwates Atau di bawah gini Karena tadi menyesuaikan sama R15 Yang lain juga gitu kan Alhamdulillah sampai guys Cakep tuh orang-orang pada konten guys Di atas disana Oke guys Jadi sampai sini dulu Buat rolling di lembangnya Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe juga ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax